padahal pas musim kemarau gak mungkin hujan ya Rasulullah khutbahnya suwi-suwi ini orang bingung berkerana hutan bingung halakatil amal ini orang nabi langsung ngentikan hutan warang hutan minggu berikutnya orang kebanjiran saat ini rusak korona kemarau tapi korona buhanjir tapi nabi menghentikan ini langsung mari artinya nabi itu gak bisa didiktir terus ini secara ilmu falak ini gak musim hujan aku kan perhitungan musim dari istis kok kalau saman jadi wali itu itu gak tau bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari badu itu gak tau bedanya apalagi nabi nabi itu malah gak kepikiran kalau itu ada bedanya kenapa kenapa ketika kamu percaya kamu percaya kudroh kudroh azali ya singhwiru maksuroh kamu percaya kudrohnya Allah ta'ala itu tamah sempurna itu kan saman mesti berpikir memangnya ayam bisa bikin telur memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam jadi saman tau betul kalau ayam itu gak ada kudrohnya sama sekali gak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur telur tercepcah jadi ayam artinya apa meskipun sesuatu itu sudah adi sudah biasa tetap yang ada adalah kudroh tuwa bukan hukum adat yaitu ayam menelur sehingga seorang nabi itu misalnya nabi soleh ditanya apa bukti mujizat kamu saminta onta keluar dari badu besar ini dari nabi soleh ya gak apa-apa karena beliau itu tahu betul ketika onta lahir dari onta itu memangnya onta bisa apa memangnya onta bisa membawa untuk ayam bisa membawa telur semua itu ada kudroh azaliah ada kudrohnya Allah nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul sehingga ya gak ada bedanya misalnya para nabi sampe yang tanya ayam bisa melahirkan telur apa batu ini bisa melahirkan telur ya jawabnya bisa sehingga ya betul lah terus ada nakotu soleh itu keluar dari apa batu dan nabi soleh yang biasa saja karena beliau kurang nabi rasulullah ketika sohabatnya kelaparan terus diundang jabir masanya sedikit ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak ya banyak untuk orang sekian ribu cukup ketika sohabat kurang air di padang sahara sohabat bungung nyari air nabi malah sari masyur sari terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air terus ya sudah minum air dari sini terus karena nabi itu orang yang tidak bisa didikti oleh hukum adat sehingga gak terus ayam ini bisa melahirkan telur berarti mungkin kalau batu gak melahirkan telur gak mungkin terus kamu bilang ini mungkin ini tidak mungkin itu kita kalau dimatolak kan diajar padahal mungkin gak mungkin berdasar hukum adat bukan berdasar kudronnya Allah SWT sehingga para nabi itu gak kepikiran misalnya nabi Ibrahim itu gak kepikiran kalau api itu bisa membakar karena beliau tahu api apa punya istiar api apa punya irodah punya kehendak api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya kan gak juga dia benda mati pasti itu tahap murtangan Allah sehingga ketika dia beliau mau dibakar ya santai aja beliau gak tahu bedanya disana sama disini semua nabi itu begitu makanya semua nabi itu rata-rata ummi-ummi itu ya pokoknya sudah begitu makanya disuruh berdoa yang gak mau kata malaikat Jibril saya Jibril untuk nolong kamu gak saya gak butuh kamu maksudnya kamu ngomong nanti gak sampaikan ke Allah Allah itu sudah tahu tanpa kamu khasbi min su'ali ilmuhu bihan itu nabi nah rasulullah Muhammad s.a.w. juga sama ketika mau perang badar itu kan musuhnya itu seribu kira-kira gitu sohabat itu tiga ratus terkenalnya tiga ratus tiga belas sama dengan asabi apa itu tolut itu apa itu wakot alaj apa daud asabi daud itu itu nabi ya santai aja padahal itu pedang satu dipakai orang sepuluh sampai bisa bayangkan perang pedangnya gentina gak bisa kan tapi nabi karena diutus sopunya jalan saja ya santai karena bagi nabi itu nanti ada kudratuwa betul ternyata perang musuhnya seribu musuh tiga ratus yang satu perlengkapan lengkap yang satu gentinan pedang perangius nanti baca sini ya pedang yang menemukan yur gak bisa bayang singkat cerita terus masyur itu nabi terus berdoa ya Allahumma ilm apa Allahumma intuhlik hadili sobat alam tuqbat bak dalya soal hasil terus ada ada pertolongan dari Allah artinya nabi nganggup ini gak penting tiga ratus apa seratus orang menang itu ya karena nabi kudratillah begitu juga di perang kontak di jika nabi itu pernah minta kakinya kambing kaki yang depan namanya dirok dirok itu dua kan namanya kaki depan itu dirok coba ambilkan dirok itu ini ada tamu diambilkan terus diambilkan lagi ambilkan lagi satu diambilkan terus ambilkan lagi bukankah kambing diroknya hanya dua ya Rasulullah andai kan kamu langsung ngambil pasti tetap jumlah itu ada karena ketika nabi ngentikan ini jadi konstitusi jadi kemana malekat itu memang ribet yang nabi ngentikan ini memang sepertinya kan nabi khutbah padahal pas musim kemarau tidak mungkin hujan saja orang kematian ya Rasulullah khutbahnya itu suwi-suwi ini orang bingung berkarena hutan bingung halakatil amal mereka di hutan ini nabi langsung ngentikan hutan buaran hutan minggu berikutnya orang kebanjiran saat ini buat rusak korona kemarau tapi korona buhanjir tapi nabi menghentikan Allahumma hawa alayna wala'in ini langsung mari artinya nabi itu gak bisa didiktir terus ini secara ilmu falak ini gak musim hujan nah kita kan perhitungan kalau istri kalau saya didal semusim dari istri kalau dikongcok ahli falak ini kalau istri seorang tidak tahu karena apa tidak hitung suwi ke judan saya tidak ketawa orang mandi jadi tidak ternyata 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 benar ternyata terkenal ngobos kan reputasi tapi kalau nabi itu enggak nabi itu maku tidak terima kita buah lalu ternyata 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 ternyata